Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel apa kabar sobat gua semua mudah-mudahan sehat dan sukses selalu DJI drone 4K Ultra HD hari ini akan melihat lima ruas tol Jakarta outering root 2 akan tersambung jika ini selesai ya pasti ada yang sudah tahu saya sedang berada dimana ya saat ini saya berada di titik pertemuan tol Cijago 3 dengan tol serpong cinere seksi dua bagi yang sudah menonton video F family channel sejak awal di tol Cijago 3 mungkin mengenal penamaan ruas limo cinere kalau tidak berubah ya dulu kalau tidak ada perubahan nama ruas ruas limo cinere ini awalnya hanya menghubungkan empat ruas tol namun kini titiknya berubah ya titik tengahnya berada di krukut sehingga akan menghubungkan lima ruas tol ya kita akan bahas tuntas sambil melihat bagaimana progres yang ada di titik pertemuan tol Cijago 3 dengan tol serpong cinere seksi 2 di depan sana kini kita melihat tebing yang pada video sebelumnya masih ada ekskavator yang melakukan pekerjaan penggalian untuk di tebing ini dan sekarang sudah rata ya dan seperti yang saya katakan bahwa disini nantinya jalannya akan 8-grade ini ada siapa ini hehehe hehehe ini apa ada pesepedahan kayaknya ini tuh kita sepeda ada sepedahan nih nih ibu-ibu ya waduh ibu-ibu ini mantap sekali riburannya we dadah hehehe ya menikmati weekend sambil bersepeda ya enggak tahu masuknya dari mana ya oke eh kita lanjutkan maaf ada sedikit distraksi eh jadi ini adalah yang kita lihat saat ini adalah merupakan bagian dari jalan tol serpong cinere seksi 2 nah tol Cijago dan tol serpong cinere adalah sama-sama merupakan bagian dari jaringan tol Jakarta Outer Ring Route 2 nah saya katakan tadi ada lima ruas tol yang akan terhubung jika ini nanti ruas krukut cinere ini selesai maka ada lima lima ruas tol yang akan tersambung jadi dari tol Desari ya walaupun tol Desari bukan merupakan Jakarta Outer Ring Route 2 ya tol Desari itu adalah merupakan jalan tol alternatif Jagorawi ya jadi menghubungkan Jakarta sampai ke Bugor nah lalu disini menghubungkan tol Cijago tol serpong cinere tol kunciran serpong hingga nantinya ke ke tol cengkareng kunciran ya jadi ada lima ruas tol yang akan terhubung nah sambil kita melihat lagi ini adalah progres di titik modern hill yang terakhir kali saya sampaikan bahwa tinggal dua rumah lagi ya yang akan dilakukan pembasan lahan dan catatannya nih perlu saya sampaikan ini bukan wilayah Depok ya ini adalah wilayah Tangsel jadi masih ada beberapa orang yang menyatakan bahwa pembebasan lahan itu dibedakan kenapa ini bisa lebih cepat ini buktinya Tangsel juga belum selesai gitu ya jadi cara menganalisanya bukan berdasarkan wilayah begitu ya saya nggak tahu ya kadang-kadang gampangnya mungkin bagi kita ya Kenapa sih Depok begini Tangsel begini ya itu kan kementerian ATR BPN langsung BPN wilayah itu dibawah koordinasi langsungnya dengan kementerian bukan pemerintah kota atau pemerintah daerah memang dibantu dibantu oleh pejabat-pejabat langsung dari kelurahan ya tingkat kelurahan tapi seperti itulah kondisinya dan bahkan pembebasan lahan itu diketuai atau penanggung jawab dari pembebasan lahan itu dari BPN langsung ya jadi koordinasi garis koordinasinya langsung kepada BPN ya itu yang harus kita ketahui dan kontraktor lagi-lagi tidak ada kaitannya kontraktor tidak tidak punya tidak punya hak untuk melakukan pembebasan lahan gitu ya itu yang harus saya buka informasinya bukan berarti saya membela mana daerahnya gitu ya bukannya tapi ini informasi harus diterima matang-matang seutuhnya Oke kita lanjut kita lihat di sini ada empat pilar ya ini adalah empat pilar kolom yang akan menjadi penghubung dengan jembatan sungai pesanggerahan namun di seberang sana belum ada pekerjaan ya jadi tampaknya setidak tahu seperti apa yang jelas di sini pembersihan sudah terus dilakukan kita lihat sendiri di video kali ini ini adalah di bawah ini adalah sungai pesanggerahan atau kali pesanggerahan beberapa orang menyebutnya ya dan di area tepinya sudah dipasang sit file ya untuk penahan tanah karena disini kita lihat sudah ada pengerjaan abutmen ini bahkan abutmen juga sudah terlihat titik-titik pemasangan Girder tampaknya nanti kalau ini sudah selesai untuk pilar bagian pilar untuk pengerjaan Girder terlebih dahulu sepertinya persiapan untuk pengerjaan Girder ya jadi tersambungnya antara abutmen dengan pilar yang pertama di sisi area Wismamas ini ya jadi disini ini Wismamas dengan modern Hill adalah perbatasan antara Depok dengan tangsel itu yang harus kita ketahui bersama nah ini adalah detapah proses-proses yang kita harus perlihatkan informasinya harus saya sampaikan secara utuh ya agar teman-teman semua mengetahui ya banyak masih banyak soalnya masih banyak komentar komentar yang yang hanya komentar miring ya saya sih tidak masalah nanti cuma perlu diperhatikan saja takutnya nanti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan jika ada yang mungkin dengan komentar teman-teman semua atau informasi-informasi yang tidak jelas merasa dirugikan maka saya tidak bertanggung jawab atas hal itu karena saya sudah sampaikan informasinya sebisa mungkin ya sesuai dengan apa yang saya dapatkan seperti halnya disini nah ini adalah baru masuk ke wilayah Depok ya gitu jadi ini juga sama pembebasan lahannya juga belum selesai jadi disini ada BPN Depok disana adalah BPN Tangsel keduanya belum selesai di dalam proses pembebasan lahan gitu ya inilah kondisi terkininya yang saya tidak buat-buat memang apa adanya di lapangannya ya tidak dibuat-buat begitu ya dan ini adalah gerbang tolimu yang saat ini dalam proses penggalian nah dimana kita lihat saat ini juga sudah mulai semakin dalam dan di titik inilah yang masih ditunggu-tunggu yang menjadi penentuan ya tol cijago seksi tiga ini belum 100% pembebasan lahannya sehingga kalau masih ada yang bertanya terkait dengan target ya target penyelesaian cijago tiga kapan ya dari direktur TLKG nya mengatakan bahwa 5 bulan terhitung jika pembebasan lahan sudah 100% ya baru bisa selesai semua sehingga cijago bisa tersambung dengan serpong cinere di depan sana tuh ya yang kita lihat dari sini juga tebingnya sudah rata sekali jadi itulah informasi yang harus disampaikan apa adanya sekarang tanggal 20 Juni ya kayak gitu nah ini video diambil saat weekend ya tidak tepat pada tanggal 20 Juni karena kita lihat tadi teman-teman semua juga mengetahui ya bagaimana mungkin dari channel lain informasi-informasi sebagai apa namanya informasi tambahan lah jadi memang kita harus banyak mencari informasi tidak hanya dari satu dua pihak ya dan harus tahu betul siapa yang bertanggung jawab atas beberapa pekerjaan gitu ya jadi jangan semuanya walaupun sering bertemunya dengan kontraktor tapi semuanya disalahkannya ke kontraktor atau misalkan sering ketemunya dengan pemda semuanya disalahkan ke pemda gitu semua ada tanggung jawabnya masing-masing lah gitu ya jadi kalau memang semuanya sudah sudah ada tanggung jawabnya biarkan saja ada pihak-pihak terkait yang mungkin nanti akan segera mengevaluasi itu ya kita hanya membantu saya hanya membantu untuk teman-teman semua mengetahui bagaimana progres ini berjalan karena hakikatnya nanti kita lah juga yang akan membayar jalan tol ini dan dalam tanda kutip masyarakat sebenarnya urunan juga dalam membangun jalan tol ya jadi masyarakat juga yang membangun jalan tol sebenarnya ya dari dana pembayaran jalan tol itulah digunakan untuk membangun jalan tol itu yang deskripsi yang dituliskan sendiri oleh di PUPR ya bahwa pembangunan jalan tol ya memang dari masyarakat juga dari pengguna jalan tol itu sendiri dan juga nanti perawatan-perawatannya ya jadi itulah informasi yang mungkin bisa saya sampaikan bagaimana lima ruas jalan tol tadi yang sudah saya sampaikan akan terhubung di sini tergantung dari progres yang ada di ruas kru kucinire dan jika ada saran masukan silakan tuliskan di kolom komentar jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau mungkin ada kesalahan bisa dibantu di koreksi ya saya juga bukan makhluk yang sempurna ya silahkan jangan sungkan untuk dituliskan di kolom komentar kita bertemu lagi di video drone tol cijago terbaru berikutnya tol desari terbaru tol serpong balaraja terbaru tol cimagis cibitung terbaru tol cibitung cilincing terbaru berikutnya dan juga progress underpass tewisartika terbaru berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati